Dan ijasa palsu itu bisa selesai kalau saja Presiden Joko Widodo menunjukkan ijasa aslinya di hadapan persidangan. Sehingga ini ijasa palsu, ijasa aslinya harus dihadirkan di persidangan atau tidak? Harus! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita... Kasih ya ibu-ibu nanti kayak disarang penyamun. Baik, pagi ini kami dari tim advokasi Bella Gusdur, juga Bella Bok-Bok Timpulono akan menghadiri sidang dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dan sebenarnya kita harapkan hari ini yang kita hormati Bapak Presiden Joko Widodo berkenan hadir untuk memberikan keterangan dua. Yang pertama, keterangan terkait dirinya memang punya ijasa. Yang kedua, ijasanya memang ada. Dan yang paling penting menurut Pak Amir Rais apa? Asli. Pak Amir Rais disebut apa? Asli. Nah, untuk itu yang pertama kali kepada Pak Egi. Silahkan, Pak. Sampaikan pandangannya, Pak. Ya, di dalam proses hukum, yang terpenting itu dua hal penting. Yaitu, bukti-bukti dan saksi. Ini persidangan masuk tahap itu, bukti dan saksi. Oleh karenanya, bagaimana hakim mau memutus kalau bukti dan fakta saksi-saksinya tidak menerangkan yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, ijasa asli yang dimaksud oleh Jokowi yang selamanya dipegang itu mana? Kami tunjukkan lewat klien kami, Bambang Tri dan Kusdor, bermubahalah menyatakan itu palsu. Atau dengan kata lain, Jokowi tidak memiliki ijasa SD, SMP, SMA yang sebenarnya. Termasuk nanti yang UGM itu tersendiri. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa hingga hari ini Jokowi tidak juga memberikan yang aslinya? Karena ini soal yang sangat-sangat sederhana dan amat menyelesaikan masalah. Tapi kalau sampai hari ini Jokowi juga, di kampungnya ini kan Solo ini, nggak datang juga, maka haruslah kami berharap hakim tidak perlu lagi ikutin tahapan-tahapan yang ada dalam konteks persidangan. Harus dinyatakan ini, ditetapkanlah ijasa Jokowi itu palsu. Hasilnya dengan demikian, ada peristiwa hukum yang disebut pelanggaran. Maka dengan pelanggaran itu, terjadilah impeachment. Mestinya begitu. Karena Jokowi menggunakan ijasa palsu pada waktu mendaftar capres. Nah, itu persyaratan yang serius, maka Jokowi harus batal di menghukum, tidak bisa melanjutkan menjadi presiden. Itu harus menjadi kenyataan hukum yang harus diputuskan. Tapi kita lihatlah, kita ini biar ilmunya sedudang dan bagus, mampu ngatasi siapapun, tapi kita kalah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan dimiliki, dipegang oleh orang-orang yang sulit. Nah, kita lihatlah hakim di sini, tadi saya lihat masuk ke sini, ada visi dari badan peradilan yang mandiri, badan peradilan yang agung. Kita lihatlah visi-misi di pengendal ini, jalan apa tidak. Apa cuma omdo aja papan-papan pengumuman itu. Kita lihat ke depan, insya Allah hakim diberi hidayah oleh Allah. Memutuskan untuk jelas dengan ditetapkan, ijasa Jokowi adalah palsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim dari warga Solo, yang pasti kami semuanya di sini, bagai pendukung dari Bapak Nur, Gus Nur, dan Bapak Menteri. Kami selalu mendukung, dan insya Allah perjuangan ini akan membuatkan hasil yang manis. Dan kita buktikan siapa yang sebenarnya beri jasak palsu, seperti itu. Kita buktikan di sini, dan semoga Allah meribayai dari apa-apa yang kita lakukan. Allah, Allah, Allah. Ada lagi yang lain, mau kau sebelum saya? Yang paling jauh. Yang paling jauh. Yang paling jauh. Siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya Masa Liri Paryanto, umur saya 69 tahun, saya juga berjuang sama-sama Bang Edi, ketemu terakhir di Wegamendong waktu itu. Kami warga selasli, dan saya kebetulan tetangga kecerdasan Jokowi, ada di Musul. Alhamdulillah. Itu saya adalah pendukung kebenaran. Saya kebenaran di sini. Amin. Saya akutin setiap jatah, saya datang. Kemudian, mudah-mudahan Jokowi mau datang untuk menunjukkan kejendalamanannya. Menunjukkan jatah yang asli, agar kami percaya bahwa Solo tidak ditemukan oleh Jokowi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tidak Bambang, Tidak Bisonur, atau siapapun yang menemukan atau mengetahui ada kepalsuan atau mungkin indikasi ijasa palsu. Siapapun itu kita harus belajar. Dan dalam hal ini kita mengikuti percindangan untuk mendapatkan kebenaran ijasa yang asli. Untuk itu, kita jauh-jauh dari beberapa daerah sengaja ke Solo karena katanya banyak saksi-saksi yang di Solo. Kita ikuti dengan insya Allah dari semua yang masih mempunyai hati untuk membela kebenaran sampai ketemu benar-benar ijasa itu palsu atau asli. Saya khususnya dan kami mengundang teman-teman, saudara-saudara, mungkin senior-senior yang seusia dengan Pak Jokowi yang mengetahui apakah itu teman kelas, teman main, mungkin teman mancing atau teman cari kodok, silahkan. Monggo, kami harapkan ini untuk kepentingan kita semua, bukan untuk saya sendiri, gak ada hubungannya saya sama ijazahnya. Iya, Monggo yang benar-benar asing mempunyai rasa cinta kepada khususnya negara ini demi nama baik kita ketemalu dong punya. Kalau memang benar ijazah Pak Presiden kita palsu ya kan. Nah, untuk itu saya mengimbau, mungkin masih panjang atau semoga segera selesai, yang merasa berkepentingan mengetahui kebenaran-kebenaran ini akan menjadi sejarah kita di masa yang akan datang. Demikian, mohon dukungan yang tidak bisa hadir, mungkin bisa mendoakan, ini untuk kepentingan kita bersama, tidak hanya untuk awal lama Islam, tidak ada hubungannya dengan agama, tapi untuk kepentingan nasional kita semua. NKRI harga? Harga! Pertanyaannya, biar-biar komunikatif, apabila benar ternyata ijazah Jokowi palsu, bagaimana sikapannya? Secara hukum saya tidak banyak memahami, tapi secara harga diri dan harga bangsa, monggolah Pak Jokowi legowo. Untuk? Untuk? Untuk adalah moral dan tidak sama baik kita yang akan tercatat tidak hanya di dunia ini, tapi juga selamat. Sebaliknya, kalau pengadilan ini bisa diatur, direkayasa, ternyata ijazah Jokowi asli, bagaimana? Ya tunjukkan di sini, tapi kita belum paham Pak, cuman tunjukkan saja Pak, apa saya kira perlu main ke rumah? Di sini bisa dengan akrobat, tidak perlu ditunjukkan atau ditetapkan oleh hakim. Wow, warna di salam, kita berharap Pak, cuman tunjukkan. Bagaimana sikap rakyat? Bagaimana sikap rakyat? Musibah. Sebagai rakyat ya, saya tetap mengharapkan, mendoakan dan... Sudah, doa sudah. Jadi nyatakan tetap asli, walaupun tidak ditunjukkan. Musibah, bagi latihan Indonesia. Sikap rakyat tetap mendiam atau melawan? Lawan, 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 lawan. Hari ini adalah hari menentu kita semua di sini tahu bagaimana sikap rakyat dan tim pengadilan di sini. Matur muan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ada yang kakung, yang putri sudah dulu, yang kakung ada kewakilan lagi. Ya, maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang dari Sulaw Timur. Sulaw Timur. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah saya belum pernah ketemu, tapi dua kali saya ketemu Bustur di Tasik Malaya. Ini adalah pengajian Tampil Kampar bersama saya Ujahidin. Kemudian dibubur setelah aksi 212. Ini diundang sebuah pondok. Saya bukan mewakili organisasi, tapi izinkan saya mewakili disiplin kami saya bahwa saya akan berkawal. Dan kami, teman-teman akan kawal terus persidangan ini sampai selesai. Sampai dibebaskan dua pesat kami, Gus Nur dan Bambang Tari. Ya, kalau kemarin saya lihat penasihat Tugung menghasilkan surat penemuan di Penangatan. Mungkin hari ini kami juga akan konfirmasi apakah disetujui atau tidak. Kalau tidak sejujui apa alasannya bisa dibuka di rumah, di depanmu. Kalau membutuhkan jaminan, kami siap. Terima kasih. Menggol sekali lagi sebelum saya tersin. Tuguk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Persoalan persidangan ini kuncinya sebenarnya ada pada ijasa palsu. Dan ijasa palsu itu bisa selesai kalau saja Presiden Joko Widodo menunjukkan ijasa aslinya di hadapan persidangan. Sehingga ini ijasa palsu, ijasa aslinya harus dihadirkan di persidangan atau tidak? Harus. Ini genting atau tidak masalah ini? Harus. Yang dikeluarkan itu bukan perpu cita kerja. Tapi perpu ijasa palsu. Dimana di dalam perpu itu sangat genting dan menesak untuk menunjukkan ijasa kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Agar tidak ada lagi dusta di antara seluruh anak bangsa. Karena benar tadi kalau sampai ternyata ijasa ini palsu berarti kita mewariskan kepemimpinan nasional kepada orang yang tidak berhak. Dan ini akan menjadi cacat sejarah, air sejarah. Bukan hanya buat kita, bukan hanya buat Bambang Tri sama Kusdur. Tapi ini air sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kusdur sudah benar dia mencari verifikasi dengan melakukan mubahalah kepada Bambang Tri. Bambang Tri juga sudah benar melakukan mubahalah karena dia meyakini ijasa palsu. Yang keliru itu kenapa orang meyakini mubahalah dan mengamalkan mubahalah soal ijasa dan yang diyakini ijasa palsu kok dianggap penistahan agama. Yang kedua kalau ini dianggap kabar bohong. Dianggap menebarkan kebohongan yang menyebabkan koran di tengah masyarakat. Pertanyaan seriusnya, nah ini meminjam istilahnya banget. Pertanyaan seriusnya, kabar benarnya mana? Kabar jujurnya mana? Nah, kabar benarnya kan harusnya ada ijasa asli. Sampai sekarang belum ada ijasa asli. Diduga kuat tidak ada ijasa asli. Karena itu kita butuh ijasa asli. Tentu Pak Jokowi datang membawa ijasa asli. Jangan sampai negeri ini dipenuhi dengan kepalsuan. Kalau saja terbukti nanti ijasa itu palsu. Berarti kita dipimpin presiden yang palsu. Berarti semua kebijakan yang diaturnya adalah palsu. Berarti kita semua kena prank oleh seorang kepala negara yang palsu. Mau atau mau? Itu juga. Nah, ini kan saya ajak mau atau mau saja tidak. Berarti kan punya kesadaran dari sini. Tidak hanya terbawa oleh umumnya saya. Ketika saya tanya mau atau mau, tanya-tanya jawabnya juga T. Karena kita semua punya kepentingan dan tidak mau kalau punya presiden dengan ijasa palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Bank EG Sujara sudah memulai iftiar dengan sangat elegan. Untuk menghadirkan presiden dalam sebuah forum yang setara antara rakyat warga negara dengan kepala negara. Yang ini melalui keugapan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Saat itu harusnya presiden datang. Sidang pertama, presiden justru tidak datang. Sebelum sidang, Bambang Tri dan Gusur malah ditangkap. Dan akhirnya, Bambang Tri tidak mampu untuk menghadirkan bukti-bukti di persidangan dan mencabut. Dan sekarang, karena sekarang kasusnya pidana, jadi beban pembuktian ada pada Jaksa. Jadi Jaksa yang harus menghadirkan presiden dan ijasa aslinya di persidangan ini. Kalau kita sudah tanya guru-guru, teman, handai tolan, anak, cucu, kemudian juga peliharaan-peliharaan ditanya. Kambing ditanya, kodok ditanya, cerok ditanya. Tetapi yang punya ijasa belum pernah ditanya. Ijasa aslinya belum pernah dihadirkan. Ini persidangan apa ini? Ada kabar bohong kan? Berarti ada kabar benarnya ya kan? Menuduh orang kabar bohong, tapi tidak menunjukkan mana kabar benarnya. Ini kan sama saja menggunakan kekuasaan untuk zolim kepada rakyat. Bentang-bentang punya wonang, bisa nangkap, lalu Bambang Tri dan Gusur ditang. Langsung dipenjak. Dan hari-hari ini ditahan. Makanya benar tadi kita akan tanya. Apa argumentasinya kalau nanti tidak bisa dikabulkan penangguhan-penanganan? Kenapa? Karena penangguhan-penangguhan itu sudah dijamin. Tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi. Dan istrinya juga siap menjamin. Ini tadi ada yang siap juga menggantikan. Kalau sampai lari, Gusur gak mau sidang ya. Yang disidang gantinya ada ini. Jadi kita mau lihat nanti bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan penangguhan yang diajukan. Yang ketiga. Saya kira ini yang paling penting bukan kerajaan kita semua. Kita hadir ini betul tadi. Bukan hanya karena membela Gusur, juga Bambang Tri. Tapi kita punya kepentingan yang lebih besar. Bagi siapa? Bagi generasi bangsa ini, generasi seterusnya. Ya ini anak cucu kita yang tidak tahu menahu sejarahnya. Kok nanti ternyata di buku Sejarah Indonesia tertulis. Di Wikipedia tertulis. Negara Indonesia yang begitu luas dengan ribuan pulau. Dengan luas luayah yang luas sekali. Dengan penduduk setiap jutaan. Ternyata pernah dipimpin oleh seorang presiden dengan ijazah palsu. Ini kan memalukan. Benar enggak? Benar. Maksudnya kita jangan sampai mewariskan legasi memalukan ini kepada anak cucu kita. Ini yang paling penting. Dan persoalannya juga bukan hanya karena ijazah palsu. Karena kebijakan presiden selama ini selalu menimbulkan ketidakadilan di tengah rakyat. Banyak sekali. Dia melanggar PPKN semuanya. Tidak dihukum. Tapi Habib Rizik Sihab hanya ngomong, Alhamdulillah dalam keadaan sehat langsung dianggap mengedarkan kebohongan. Padahal presiden ada 66 ya Bang. Kita pernah buka dulu 66 kebohongan presiden Jokowi Dodo. Baik saat kampanye atau dalam jadis setelah menjadi kebijakan. Di antara yang paling terkenal adalah masalah mobil SMA. Sampai sekarang belum ketahuan mobil SMA itu. Mobil Gayu. Mobil Gayu begitu. Yang kedua di kantongnya ada duit berapa dulu? 11 ribu. Sekarang semangat ini. Itu kabar bohong atau kabar denat? Halu, halu. Kabar halu, kabar bohong. Harusnya kalau memang konsisten ya equality before the law. Ada kepersamaan di muka hukum. Yang ditangkap bukan hanya Bambang Menteri dan Gus Nur. Saudara Jokowi Dodo harusnya juga ditangkap. Itu baru adil. Tapi kalau memang saudara Jokowi Dodo tidak ditangkap. Ya jangan nangkap Bambang Menteri dan juga Gus Nur. Kalaupun ini sudah tidak ada yang ditangkap. Ya harus tanggung jawab presiden. Serahkan ijazah aslinya. Sehingga menjadi tenang kita. Oh, ternyata Bambang Menteri keliru. Oh, ya sudah. Bambang Menteri penjara saja. Jangan hanya 10 tahun. 100 tahun di penjara tidak apa-apa. Kalau memang terbukti Bambang Menteri yang salah. Tapi faktanya belum dibuktikan ijazah aslinya. Rakyat kecil di zolimi, ditangkap, langsung dihadirkan di persidangan. Ini zalim atau zalim. Sudara? Sudara. Kita lawan atau kita lawan? Alhamdulillah. Takwil. Alhamdulillah. Takwil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Closing Pak. Ya Alhamdulillah atas izin Allah semua akan terjadi. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikerendaki dan Allah yang mencabur, Allah juga yang muliakan, Allah juga yang hinakan. Sudara-sudara, terutama Majlis Hakim dan Jaksa, peristiwa politik berhimpitan dengan peristiwa hukum. Sebentar lagi peristiwa politik akan ada. Sekarang sudah 2023. 2024 akan ada pergantian. Kalau Anda masih mempertahankan kekuasaan yang zalim, membela-membela mereka yang tidak benar, Anda ingat peristiwa akan jalan terus. Dan kami mencatat rakyat, kamu Hakim yang zalim, kamu Jaksa yang zalim. Kami catat dan ada perubahan nanti, kalian tiba gilirannya, harus diadili. Dengan penghadinan rakyat. Itu saja, ingat baik-baik, Hakim, Jaksa, Polisi, Anda telah membuat catatan pribadi Anda yang membuat Anda ini adalah orang-orang yang zalim, yang menzalimi rakyat Indonesia dalam hal ini kustur dan pembantri. Dan kami semua yang mencintai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Semoga demikian, mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Al-Hermatillahi wabarakatuh. Baal! Baal. Baal! Baal. Baal. Terima kasih.